Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue si Rizal Gaming Kali ini kita akan bermain game The V.I.S. Paradise Dan Rizal ini akan menjadi seorang penjaga toko yang baik untuk melayani beberapa pelanggan kita Untuk membeli kaset-kaset yang bisa kalian lihat di belakang gue ini teman-teman Toko kita cukup bagus dan ya kita akan berjualan di malam hari teman-teman Jadi langsung saja kita mulai mencoba permainan ini Kita lihat ya Di belakang kita ini benar-benar gelap, gak ada sedikitpun pencahayaan penerangan jalan Jadi langsung aja kita masuk ya teman-teman Selamat datang Dan permisi Ada sebuah note Let's check Hai Robert, bagaimana kabarmu? Saya membenci untuk hari ini Dan Saya ini I'm recovering Sedang penyembuhan ya Saya mengingat Untuk memulai shift hari ini Dan kamu harus menyalakan komputernya Dan kita lihat ya Untuk melihat movie-movie yang bagus untuk hari ini guys Selamat bekerja Ngomong-ngomong Saya mengetahui red This interest a lot city Much more than night time Jadi kita tuh Mendengar sebuah Rare itu kayak renting Di dalam toko ini Dan untuk malam hari sih guys Pay attention to what our customer is doing Jadi jangan lupa untuk bayar teman-teman ya Jadi jangan sampai tidak bayar If you see one living without paying Run to stop him Be careful Jadi kalau misalkan kita melihat Ada salah satu orang tidak membayarnya Kita stop dia Dan kita harus berhati-hati Jadi Kayaknya Gue disini Akan menjadi seorang penjaga toko Lalu kita menjadi seorang security juga Maybe John Baiklah kalau begitu Kita mulai untuk menyalakan komputer kita terlebih dahulu Start the shift Oke kita yes Kita tunggu ya Pelanggan pertama kita Oh itu dia nih Pelanggan kita pertama Seorang wanita Dan dia sepertinya sedang melihat beberapa kaset Dan semoga sih kaset yang dia beli itu bagus sekali ya teman-teman Tidak yang Hmm Itulah Tunggu ya Ya selamat datang di toko V.I.S. Paradise Ada yang bisa saya bantu Customer Hello Saya mau mengambil ini satu hari Dan harganya 2 dolar kan Oke Hello Ya Betul Oke I'm news in the city You know Ada Ada apa ya Ada yang baru di kota ini Dan dia itu katanya cantik Haduh The crime Saya mencurigakan Ya Hati-hati ya Do you move here on vacation Apakah kamu akan pergi dari sini untuk vacation Saya pergi ke sini bersama laki-laki saya Maksudnya suami saya teman-teman ya We hope everything goes well Dan semua itu baik-baik saja Oh Bangetri Well I have to go Good night Oke Daya katanya ingin pergi Dan selamat malam Oke terima kasih ya Ingat ya Satu hari kamu pinjam Dan jangan lupa untuk kembalikan lagi Goodbye Good luck Dan take care Hati-hati Oke Dan dia sudah memberikan kita 2 dolar Jadi aman Dia masih aman-aman saja Kita tunggu pelanggan kedua kita ya Apakah dia sudah cocok teman-teman Untuk menjadi seorang penjaga toko yang baik Karena kita selalu menyapa dia Agar selalu berhati-hati Nah Ini customer kita kedua Kita lihat teman-teman ya Sepertinya dia tidak mencurigakan Masih aman-aman saja Kita tunggu ya No No Hey Tunggu Wait 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 Yah Teman-temanku sekalian Kita kehilangan dia Satu orang telah kabur Dia tidak membayarnya guys Oh my god Baiklah kalau begitu Sepertinya aku harus menjaga dia disini guys Kita lihat ya Tunggu Aduh Kita rugi berapa dolar tuh teman-teman Dia mengambil dan tidak membayarnya Waduh Oke kita hadang dia ya Kita akan menjaga dia disini Oh Untung Dia baik Dia baik Dia baik Oke Ya pak Selamat malam Saya mau mengambil film ini satu hari Dan harganya 2 dolar kan Ya Aduh Setelahnya Saya itu mendapatkan hari yang buruk Dan tidak ada Spending Untuk melihat Good movies di rumah Ya Katanya tidak ada Film lagi yang Bisa dia tonton di rumah ya teman-teman Apa yang terjadi I was afraid to do it to something I work is offline Katanya Telah terjadi kebakaran Dan dia itu bekerja di Oh Enggak I was afraid This don't Don't She's Zing Apa artinya Dan intinya Dia itu bekerja di office aja Teman-teman ya Oke maaf ya Saya Dengan itu Apakah Kamu menyukai Pekerjaan itu Oh Guys Berarti tadi itu Dia itu Terbakar ya Pekerjaannya guys No Aduh Bosku kurang bagus Dia Bagus tentang Aku I think About All the This Where I look for Another job I will Have time To Meritan A Mail Jadi Katanya Dia itu Akan Lebih bagus Untuk mendapatkan Pekerjaan yang lain Dan mungkin Dia akan Mempunyai Beberapa Waktu Untuk dia Dia sendiri Jadi Dia itu Kayak kerja Rodi gak Sih Guys Oke Saya Mengerti Aduh Loki Is my Good Person Katanya Saya itu Beruntung Kalau Bosku itu Bagus ya Teman-teman Jadi Tidak Seperti Bos dia Oke Very often I have Deal With Fair Stranger People And also With This In Horry I Continue Job Cause Other Pace Oke 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 Thank you Ya Pak Ya Udah 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 Yeah Latersity Very Insecure Katanya Ini Kotanya itu Sangat Sangat Prihatin Teman-teman Jadi Ini Sangat Banyak Orang-orang Yang Selihat Aneh Dan Banyak Kerenangan Jadi Kamu Harus Selalu Berhati-hati Oke Apakah semua Nyatakan aku Tadi aku Nggak baca ya Well Oke Baiklah gitu Kalau Begitu Selamat Bekerja Lihat situasi Dan kamu Harus Berhati-hati Ya Goodbye Oke Thank you Very much Dan Happy Night Oke guys Kita akan jaga disini ya Ternyata Sedih banget ya Saya beruntung Kalau bos aku disini Baik sekali Teman-teman Tidak seperti bos dia Ya Meskipun Sebenarnya Penjaga toko itu Biasanya Gajinya itu Tidak sesuai Dengan office guys Tapi Alangkah bersyukurnya Daripada dia Gajikan dia Ternyata Bosnya itu Kurang bagus kan Ya Itu berbahaya sih Eh Ya sebentar Loh bapak gak memilih Kaset terlebih dahulu Hello boy Kata ini Apakah kamu mempunyai Film Dune Dune Gak tau Dune itu apa Hello ma'am Oh Itu movie Ada di Sinema Berarti di bioskop ya Jadi dia tidak ada Di toko V.I.S. Store ini Ya Dia masih ada di Bioskop Aku tidak suka Bioskop Oke Saya akan menunggu itu Nanti Oke Come here in People of Week Oh Couple of Week And money have To movie South Bend Jadi kamu Datang aja kesini Karena disini banyak banget Movie-movie yang sedang dijual Hey Thank you very much Bye-bye Oke makasih ya Mam Si mom ini Tidak suka bioskop Dan ternyata Film Dune itu Tidak ada juga disini Ayo kita tunggu ya teman-teman Kita lihat orang yang aneh nanti Pokoknya Gue harus jaga Disini teman-teman Nah Ini biasanya Orang-orang seperti ini Yang mencurigakan sih Oke Sebentar Gue hadang disini Macem-macem Wah Aku hadang Kamu disini Kayaknya dia bayar deh Kayaknya dia bayar deh Hei hei Oke aman Belum Belum ada yang mencurigakan Oke Dia sudah mengambil VASnya Kita tunggu teman-teman Ha 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 Nice Gue mendapatkan Dia Hey Dude Employee and thief the band I just want the movie in place Please Aduh Dia bermohon katanya Dia hanya ingin melihat Movie ini di rumahnya dia Dan Apakah gue harus Mengkasihani dia Teman-teman Tapi ini tidak boleh ya Kalau misalkan Kalian ingin merental Kalian diwajibkan Untuk membayar guys Aduh Enggak 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 Ini tidak boleh dibiasakan Jadi Gue gak boleh Membiarkan dia untuk Membawa VAS ini Tanpa membayarnya Jadi gue menolak dia No Oke kan Ini Ini aman-aman aja kan Teman-teman Yes Ditakaplah dia Iya pak Dia mencuri nih pak Oke Satu orang Sudah kita Menjarakan dia Oh iya Sebentar Kita harus Hadang dia disini guys Oke Apakah ini Orang kedua kita Semoga sih dia Bayar ya Kalau gak bayar Ya jangan salahkan aku Kalau aku akan Membenjarakan dia Teman-teman Oke Nah Sepertinya sudah mengambil Let's go Dia kabur Oh Dia bayar guys Oke Sebentar pak Ya Gimana No rabbit Oh Apa kamu mau rental itu Ya I want to buy it Katanya aku mau membeli itu Oh dia membeli Harganya 20 dolar Jadi kalau ngerental itu 2 dolar Tapi kalau membeli itu 20 dolar Oke fine Oke pak 20 dolar ya Oke ini duitnya Oke pak Terima kasih ya Aku terlalu Apa ya Kaget teman-teman Kalau Aku tuh baru pertama kalinya Jadi kasir ini Tidak melihat ada seorang Ingin membeli Movie Seperti itu Oh my god Aduh Bentar Aku jangan sampai salah ya Oh bentar guys Ternyata Ini adalah Kaset yang Tidak harus kita jual guys Mungkin Gue Oke I'm sorry But I not allowed To chat with customer Jadi saya minta maaf Tapi saya tidak Menyetujukan Untuk Chat Bersama Kamu semua Atau mungkin I have to close the shop now Oke katanya Saya mungkin Akan tutup Shop ini Toko ini Hari sekarang Dan I don't have Any time To tell you Oke bentar guys Kayaknya dia menyanyikan sesuatu deh Atau tadi aku salah Menterjemahkan teman-teman Atau mungkin Aku tidak percaya Aku akan memberikan kamu Oke Mungkin gue bilang aja Kalau tutup ini Tutup Gue tokoh gue Tutup ya teman-teman Maaf ya Oh Understood Bye-bye Oke Saya sedikit Suriga sih pak Jadi maaf ya pak ya Tadi jujur gue Transit gue salah sih teman-teman Jadi mohon maaf ya Intinya Dia tuh seperti Mengajak kita Teman-teman Oke Well Shift aku Sudah selesai Dan sekarang Kita akan melihat Movie John Leave me Dimana tuh Movie kita Dimana gue melihat Movie nya guys Oh ini dia nih Let's go Oke kita akan Lihat ya teman-teman Tutup Tutup Tokohnya Dan kita lihat Movie nya Movie apa yang kita lihat Guys Kita lihat ya Oke What made this movie I have never sent Such Unpredict ending I want to Show and Show and recommended Into me Jadi Ini movie nya itu Tidak bisa diprediksi Ending nya guys Dan Apa yang Jones Temukan Dalam Rekomendasi Is to me Apa tuh I better go home I'm trying to Being here Jadi katanya Sekarang tuh Kita lebih baik Pulang aja Ke rumah Karena saya sudah Lalah sekali Baiklah Kalau begitu Yuk kita pulang Yuk Oh Dimana nih Dimana nih Apa kita di ruang Bawah tanah Oh kita pun punya Dua lantai ya Oh Guys Ternyata Toko ini cukup Luas Yaudah Guys Kita pulang yuk Sudah malam hari Dan Seth juga sudah lelah sekali Dan Goodbye Yuk kita pulang Let's go Loh Tidak bisa Ini mobil kita kan Oh udah bisa Perjalanan ini Sungguh sangat Menyeramkan Ada seseorang Di depan Agua sedang menaiki bis Lalu aku berjalan Untuk pergi ke rumah Di perjalanan Di perjalanan Sepertinya aman Tiga perjalanan Tiga per tiga Ending Dan kamu Sepertinya Oke Berarti ada Dua ending Yang belum gue dapatkan Kemungkinan Aku harus Mengikuti Apa kakek Tadi dia bilang Karena kan tadi sebelumnya Kita itu Mentolak Ajakan si kakek tersebut Kalau misalkan Aku Ikut kakek itu Mungkin aku Mendapatkan Ending yang lain Dan Ya mungkin Seperti itu sih guys Tapi by the way Kayaknya mungkin Naik episode Aku akan mencari Beberapa ending The V.I.S. Pradesh Setidaknya Berarti gue Mendapatkan Good ending Karena gue telah Menyelesaikan Pekerjaan gue Di malam hari ini Teman-teman Tanpa ada Kenjala Meskipun Tadi satu ya Aku telah kehilangan Orang yang lari Dari Yang Ingin menonton Film ini Ya Dua dolar Oke lah Tadi setidaknya Gue mendapatkan Dua puluh Dua puluh Sama dua dolar Dua kali ya Berarti setidaknya Hari ini gue profit Sedikit Ya Tepat puluh dolar ya Atau tiga puluh Ha Udah lupain tadi teman-teman ya Jadi buat semuanya Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Di Rizal Gaming Bye-bye